jadi ungkapan indah itu bulan bukan matahari karena matahari kadang ada yang sakit mata jadi ungkapan indah itu lebih kepada bu bulan karena ketika dia malam bulan kan tidak setarang matahari jadi bisa dilihat kalau tarang indah jadi ungkapan indah itu kepada bu bulan bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du insyaallah kita akan mempelajari ad-darsul thalith latihan ketiga dari kitab durusul lugoh pelajaran ketiga ini tentang alif lam dan tanwin tentang alif lam dan tanwin dan juga masuk pembahasan tentang muptada dan khobar muptada jadi pembahasan ketiga ini tentang muptada dan khobar muptada bisa juga tentang alif lam tentang alif lam ini bagaimana pemakaian dalam kosa kata bahasa Arab kapan kita gunakan pakai alif lam dan kapan kita gunakan pakai tanwin nah jadi pelajaran ketiga ini tentang muptada khobar muptada kita tulis saja pelajaran ketiga tentang muptada dan khobar muptada tentang muptada dan muptada kemudian khobar muptada ini adalah isim isim marfo yang berada di awal kalam ini secara ringkas biar mudah difahami muptada adalah isim marfo isim marfo ke awal kalam yang terletak pada awal ucapan atau awal kalam kalau khobar muptada ini sama isim yang rofa juga isim marfo isim yang dirafakan namun dia sebagai penyempurna dari muptada isim marfo mutam mimun mutam mimun lil muptada sebagai penyempurna makna mutam mimun itu penyempurna lil muptada maka setiap ada muptada pasti ada khobar nya nah mutam mim penyempurna dari muptada contoh muptada kita bikin kalimatnya adalah Allah dan muptada itu harus isim marifah pakai alif lam ini kan pakai alif lam Allah nah sedangkan khobar nya maka dia penyempurna Allah Allah itu apa ini kan gak sempurna lalu kita sempurnakan dengan khobar muptada pakai tanwin jadi kalau muptada itu isim marifah atau pakai alif lam kemudian kalau khobar itu harus pakai tanwin sebagai penyempurna dari makna muptada Allah itu maha mulia contoh yang lain laki-laki itu soleh laki-laki itu soleh laki-laki itu soleh maka ini sebagai muptada pakai alif lam sedangkan ini khobar nya pakai tanwin nah perhatikan pelajaran ketiga laman 14 polanya semuanya adalah muptada dan khobar muptada dia berada di awal kalam atau awal jumlah contoh baytun menjadi al-baytu nah jadi setiap isim yang bisa pakai tanwin otomatis dia bisa pakai alif lam ketika ada isim yang pakai tanwin maka otomatis dia juga bisa pakai alif lam contoh baytun bisa jadi al-baytu kolamun al-kolamu kitabun al-kitabu jamalun al-jamalu setiap isim yang pakai tanwin otomatis dia bisa pakai alif lam nah ya itu maknanya jelas baytun rumah kolamun pulpen kitabun kitab jamalun apa jamal untak jamalun al-jamalu untak nah kemudian bagaimana pola muptada dan khobar muptada perhatikan al-kolamu maksurun nah pulpen itu patah cabantum perhatikan al-kolam pakai alif lam sedangkan patahnya pakai tanwin maka maknanya sempurna karena tersusun dari muptada dan khobar muptada pulpen itu patah apa maksud sempurna susunannya orang yang mendengar sudah paham pulpen itu patah paham gak patah paham orang nah karena dia paham otomatis tidak bertanya lagi nah maka ini susunannya sudah lengkap sempurna karena terdiri dari muptada dan khobar muptada nomor dua al-babu maftuhun pintu itu terbuka nah ini juga sudah sempurna karena terdiri dari muptada dan khobar muptada pintu itu terbuka kemudian contoh yang ketiga al-waladu jalisun anak tersebut duduk anak itu duduk wal-mudarisu waqifun dan guru berdiri anaknya duduk dan gurunya berdiri nah itu sama al-waladu dan al-mudarisu muptada jalisun dan waqifun dua-duanya pakai tanwin menjadi khobar muptada kemudian contoh nomor satu al-kitabu jadidun wal-qolamu qadiman kitab itu baru dan pulpen itu lama ya al-kitabu menjadi muptada kemudian al-qursiyu maksurun kursi itu patah al-ma'ubaridun apa al-ma'ubaridun air itu di dingin air itu dingin al-ba'idu qoribun wal-masjidu ba'idun rumah itu dekat dan masjid itu jauh qorib dekat ba'id jauh al-labanu lamnya al-labanu harun apa susu itu panas har lawan kata barit kalau barit dingin har panas al-himaru sagirun wal-hisonu kabirun keledai itu kecil dan kuda itu besar kalau keledai kecil sedangkan kuda lebih besar empat al-mindilu wasikhun sapu tangan itu kotor mindil sapu tangan wasikhun kotor mengotor kemudian nomor enam nomor lima eh sudah ya oke itu kahananya nomor enam al-qamaru jamilun bulan itu indah al-qamaru jamilun indah jadi ungkapan indah itu bulan ya bukan matahari ya karena matahari kadang oleh mata sakit mata jadi ungkapan indah itu lebih kepada bu bulan karena ketika dia malam bulan kan tidak setarang matahari jadi bisa dilihat kalau tarang indah jadi ungkapan indah itu kepada bu bulan anak perempuan benamanya bulan bukan matahari karena anak perempuan kan bulan banyak bukan matahari kemudian delapan al-hajaru faqilun wal-waroku khafifun apa artinya batu itu berat faqil berat ya dan warok apa warok daun kalau kertas warokatun pakai tamar butoh warokun daun warokatun kertas wal-waroku sedangkan daun khafifun ringan warokun itu daun kalau warokatun baru kertas al-khamis su'nazifun baju itu bersih nah ini sesunannya lengkap sempurna karena terdiri dari pola muptada dan khabar muptada nah tempat hati kan dari nomor 1 sampai 10 kalimat pertama pakai alif lang kalimat kedua pakai tan tanwin nah itu sempurna sudah maka disebut dengan kalam yang sempurna karena terdiri dari muptada dan khabar dan karena orang yang mendengar faham maksud orang yang berbicara kemudian nah baru kita latihan ikro' waktub ma'ababati awakhiril kalimati ini sangat bagus bacalah dan tulislah disertai menulis akhir-akhir kalimat nah ini kan cuma ditulis saja akhir kalimatnya apa nah jadi perhatikan sebelumnya baitun al-baitu nah asal kata itu asal isim itu dia diharokati marfu dia diharokati marfu atau dom domah jadi secara asal isim itu dikembalikan kepada marfu atau dom domah nomor 1 dan nomor 2 masjidun dan al-masjidu masjidun dan al-masjidu kemudian al-ma'udan ma'un ini cuma pakai tanwin dan tambah tan tanwin kalau pakai alif lang tanpa tanwin al-ba itu bah bun coba dua-dua ya tri setelah bah bun itu apa kemudian dan di dua al apa artinya al-kal anjing ya kalbu kita bukan ya jadi masa Indonesia merasok dalam kalbu hati tapi pakai kak kalau kalbun kan anjing kalbu nah yang mana itu kalbu bukan kal kalbu jadi al-kalbu kalbun artinya anjing set dua set komisun satu lagi komisun baju waladun anak ayo kari dua gampang lah sampingnya sudah samping sebelumnya sebelum al-waladu setelah waladun itu apa al-hajaru keredah 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 jadi setelah waladun itu al-hajaru keredah keredah kemudian al-waladu himarun al-himaru al-hisonu hisonun ini kalau pakai aliflam bagaimana kalau pakai tamil bagaimana kemudian ikrah waktub baca dan tulislah ini cuma baca harokatnya bagaimana nah kalau muptada dan khabar muptada tentu-tentu harokatnya bagaimana ini kan polanya muptada dan khabar muptada gampang ayo tri nomor 1 dan nomor 5 nomor 5 coba ulang artinya nomor 5 atau patah sama aja nomor 5 al-masjidur maqtuhun nah masjid itu terbuka bagus Riyandi nomor 3 dan nomor 2 ya nah salah cepat artinya nomor 2 ya benar artinya bagus ya nomor set nomor 4 dan nomor 6 artinya susu itu dingin ya ya karir nomor 8 dan nomor 10 nomor 9 dan 10 ya ya Al-Qamar Ba'idun terus nomor 10 baca dulu Al-Mindiru 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 Nazifun ya Al-Qamar Ba'idun bulan itu jauh Al-Mindiru Nazifun sabu tangan itu bersih nomor 7 Al-Labanu Ba'idun Wal-Ma'u Harun artinya pakai tasgid ya Harun susu itu dingin dan air itu panas nomor 8 Al-Mindiru 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 Arsitektur itu duduk wal-mudir Al-Mindiru Waqifun sedangkan gurunya ber ber diri nah itu kemudian tinggal mengisi nomor 3 Imla'il Farog Fimayali istilah Al-Farog yang kosong Fimayali berikut ini biwab'il kalimatil munasibati dengan biwab'il kalimatil munasibati dengan menetakkan kalimat yang sesuai minal kalimat italia dari kalimat-kalimat berikut ini kan kosong nih ini khobernya kosong maka carikan yang pas carikan yang pas maknanya ayo 3 nomor 2 bulan itu nomor 2 itu al-Babun nomor 3 apa nomor 3 bulan itu indah kemudian nomor 1 Riendi nomor 4 jamirun kan sudah sakilun sudah jadi mana tadi Al-Waraqu salah anda mendengar tadi masih ngantuk daun ringan ya Al-Waraqu Khafifun jadi nomor 2 sudah nomor 5 Al-Mindilu sapu tangan itu tadi kan sudah di sini bersih selain bersih yang cocok ya wasihun cepat wasihun artinya kotor Al-Mindilu wasihun sapu tangan itu kotor kemudian Al-Babu pintu itu Aytri Al-Babu Aftur Al-Babu harun panas nah ini gampang tinggal mengisi-ngisi saja tanpa harokat pun insya Allah bisa karena kan pola muktada dan khabar muktada pakai alif lam dan kedua pakai tan kemudian kemudian hati yang berikutnya Imla'il faro Fimayali diwati kalimatin munasibatin isilah yang kosong berikut ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai ini kan sudah ada khabarnya nih Antum carikan muktadanya yang Pak Alif Lam kalimat pertama ini gak ada pilihan jadi Antum bebas kosa katanya apa yang penting benar jawabannya walaupun agak aneh misalnya contoh misalnya Naldifun bulan itu bersih nah itu kan tapi susunan sudah benar karena Antum menggunakan pakai Alif Lam Al Qomaru walaupun aneh yang penting jawabannya benar susunan katanya benar ayo Riyandi nomor 5 Baidun jauh Baidun Baidun ya set nomor 2 Al-Qolah 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 Ya dari nomor 7 Jalison duduk Al-Mudar Risu Jalison Ya Al-Mudar Risu Jalison Tri nomor 9 Kodim itu lawan kata baru Al-Qolah itu Kodim bagus kemudian nomor 4 Tri eh Tri apa Riyandi Jangan masyid lagi jangan masyid lagi tadi kan masih sudah koribun di asok di pasar itu saat nomor 6 wakifun berdiri kabirun kari besar Kodim itu nomor 8 kabirun 8 enggak ya 8 kabirun kabirun besar apa yang besar bisa batu itu besar jadi Jadidun Tri nomor 10 Asayyawatu jadi datun jadi datun itu yang muanas yang muzakar aja ini Jadidun yang muzakar banyak close itu baru 9 Riyandi Kodimun lama ya gamis itu atau baja itulah lama kemudian kosa kata yang baru Alkomaru bulan jadi Jadidun baru Kodimun lama golok baru kemudian kemudian Nabi pun bersih Harun panas baridun jadi Dursul Lugah ini selain belajar percakapan nahunya sedikit ya sedikit nahunya kemudian memperkaya kosa kata memperkaya kosa kata yang sering di ucapkan sehari-hari baridun dingin segirun kecil kabirun besar maftuhun terbuka maksurun patah sakilun berat kemudian mana lagi mata anda juga berat kofifun ringan jamirun cantik atau indah atau bagus wakifun berdiri atau berhenti wakif itu bisa berdiri atau berhenti jalisun duduk nah tadi jadi ini semuanya mudhakar ya tidak ada tak marbutoh kalau seandainya muptadanya mu'annas tak marbutoh contoh mobil tadi itu kan mu'annas apa tanda mu'annasnya nah ada tak marbutoh di ujungnya nah ini ketika ujung kalimat ada tak marbutoh maka mu'annas ketika muptadanya mu'annas maka khobarnya pasangannya harus mu'annas mobil itu baru misalnya maka menjadi jadi datun nah jadi dah datun kemudian yang berikutnya kosa kata berikutnya najmun dan annajmu bintang najmun dan annajmu bintang dikun ad-diku ayam jantan dikun dik ya itu ayam ayam jantan dik dikun ad-diku rojulun ar-rojulu laki-laki atau laki-laki dewasa sama talibun atau libu siswa atau mahasiswa talibun atau libu siswa atau mahasiswa kemudian yang lengkapnya sesuatu kata muptada dan khabar muptada ya kemudian laru annajmu ba'idun bintang itu jauh ar-rojulu wa'kifun laki-laki itu berdiri atau berhenti asukaru hulun nah gula itu jadi manis pas harapnya apa hulun tapi hulun ini lebih kepada makanan kamu manis bukan antah hulun itu rasanya berarti dia merasakan manusia itu manis dia jelati manis itu hulun maksudnya itu manis ungkapan rasa rasa di lidah itu hulun kalau orang itu manis bukan hulun kembali ke jamil ungkapan 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 cantik atau indah bukan hul itu lebih kepada makanan minuman hulun asukaru hulun apa namanya gula itu ma manis apalagi selain gula madu al asalu hulun manis air al ma'u hulun kemudian adhiku jaminun ayam jantan itu indah atau bagus atajiru ganiyun apa atajiru ganiyun pedagang itu kaya alwaladu fakirun sebaliknya anak laki-laki itu fakir atolibu maridun sis wa itu sah sakit waridun maridun sakit atolibu maridun sis wa itu sah sakit at-daftaru jadidun buku itu baru at-dukkanu maftuhun toko itu buka jadi apa namanya toko ya atau apa biasanya yang buat konser itu itu warung kiyos jadi toko atau kiyos dukan bahasa Arab at-dukkanu maftuhun warung itu atau kiyos itu terbuka apel itu lezat kemudian terakhir at-tobibu towinun walmudarrisu kosirun dokter itu tinggi bukan panjang ya tinggi dan guru itu pendek jadi gurunya dokternya tinggi sedangkan pasiennya pendek ini contoh-contoh kosa-kata yang lain dari muptada dan khabar muptada kemudian tamarinu latihan latihan satu baca dan tulislah disertai mendobit menjaga atau menulis akhir-akhir kali kalimat kemudian al-babu gampang at-tajiru an-najmu al-qamaru ad-diku al-ma'u as-sariru kemudian al-baytu al-masjidu ar-rajulu as-sukaru al-waraku nah ini contoh-contoh yang bisa kita jadikan sebagai muptada jadi tinggal latihan kedua isilah yang kosong dengan meletakkan kalimat yang sesuai yang antum cari adalah muptadanya ini kan adalah khabar muptada contoh ustad itu kaya nah maka al-ustadu goni goni yun nah silahkan kari nomor tiga maridun sakit ini ustadu lagi artinya apa al-rajulu maridun sakit laki-laki itu sakit kemudian teri lathidun nomor 4 lathidun selain tadi ya 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 as-sukaru hulun manis apa namanya gula itu manis antum berubah kemadu juga bisa al-asalu hulun nomor 5 pawilon tinggi atau panjang kalau tinggi kan dari saat panjang yang panjang apa pawilon bisa panjang kemudian kosirun pendek tarik banyak kata benda pendek bisa orang bisa pendek kan bisa orang bebas mau apa aja yang penting benar yang penting benar yang penting benar kemudian ujungnya yang penting maknanya benar nah kemudian latin berikutnya ikhtar pilihlah kalimat minelko imatiba dari daftar B yang menyelopai yang yang sesuai dengan kalimat yang berada di daftar A jadi untuk mencocokkan yang A yang mana cocok dengan B tinggal di apa namanya diarahkan aja pulpennya atau ribu siswa itu apa riyandi sakit gak mungkin kan harun panas siswa itu panas siswa itu lezat terbuka gamping disesuaikan ya yang rusaknya itu berarti tubuhnya yang rusak aduk adukkanu ya jadi apa adukkanu maf ya kemudian adukkanu tadi apa jawabannya apa adukkanu maf tu maf maf tu fahu apa narkari 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 kemudian alma u kri alma u ha un artinya air itu panas ya alhajamu turun ke bawah alma'u harun panas alainu sakilun ya mata itu berat mana itu alhajaru batu itu sakilun berat tinggal arahkan aja panahkan alqalamu maksurun ya itu apa patah atau rusak nah disini ada kosa kata yang baru hulun manis nah itu banyak manis ya penggapan sehari-hari madu itu manis kuai itu manis buah itu manis pisang itu manis maka gunakan ini al-mawzuhul al-tamruhul al-asaluhul ya tawilun tinggi atau panjang ini artinya tinggi atau panjang fakir fakirun fakir kasirun pendek atufahu apel sampai sini ada pertanyaan yang mana yang mana yang mana yang mana atolibu kenapa itu itu alif lam syamsiyah ada alif lam alif lam komaryah nah itu sudah yang di hijau alif lam ada dua ada alif lam as-syamsiyah sesuai dengan namanya alif lam tidak dibaca tapi pakai tas tas setelah lam as-syamsiyah ada al-kamariyah lamnya dibaca dibaca sukun al-kamariyah kalau ini setelah lam dibaca tasdid kalau ini setelah lam dibaca langsung lamnya pakai su-sukun alif lam syamsiyah as-syamsiyah huruf shen huruf ta at-taubah apa lagi huruf ha huruf sin as-sama'u pakai tasdid setelah lam kalau ini lamnya pakai sukun contoh al-jimu al-jamu nah ya kemudian ha al-hus al-hasan nah ini bukan ah-hasan ah-hamu bukan tapi as-syamsiyah ada huruf ta atau batu huruf ta as-saubu dan seterusnya sisanya maka alif lamnya komah kamriyah jadi mulai jam berapa jam setengah empat ya nah ini perhatikan ada huruf-huruf ini tentang alif lam ya ada al-kamariyah ada ah as-syamsiyah perhatikan kalau al-kamariyah lamnya sukun kalau as-syamsiyah lamnya tidak dibaca tapi huruf setelah lam pakai tash tashdid nah apa aja al-kamariyah satu hamzah al-abu al-ulfatu nah al-babu pintu jim al-jan natu jangan dibaca al-jan natu salah al-jan natu huruf ha al-himaru al-hafiz nah al-khubzu khaw huruf ha al-khubzu akh apa lagi al al-kholak nah al-kholak dan seterusnya kemudian al-ainu mata al-himaru keledai al-khubzu apa khubzu roti al-khubzu roti al-ainu mata ya mata ustad berat kemudian al-goda ha goda asyik goda ada goda goda ada juga yang nanya makan siang mana lupa nih pagi pagi ya pagi kah al-goda pagi lah nanti dicari nanti dicari kalau kada salah antara dua kalau kada pagi atau makan siang coba dicari goda makan siang goda makan siang al-goda bisa juga makan pagi al-goda makan pagi atau sarapan sarapan al-goda al-goda'u sarapan al-famu huruf fa al-famu mulut al-filu gajah intinya dia alif ulam al-qomari huruf fa huruf kof al-qomaru al-apa lagi al- al-qolaku al-qolamu al-qolamu iya huruf kaf al-qalbu anjing apa lagi al-qalimatu iya al-qursiyu nah itu sama huruf mim al-ma'u al-mimu al-ma'idatu al-mudarrisu dan seterusnya kemudian al-waladu huruf waw al-waladu anak kecil al-alwarisu orang yang mewaris al-wildan anak-anak kecil huruf ha al-hawa'u jangan dibaca ah-hawa jangan ditasjidkan huruf ya al-yadu al-yammu nah huruf ya namanya juga al-qomariya iya hawa udara al-kalbu anjing al-yadu tangan al-yadu tangan syamsiyah nah lamnya tidak diherokati namun setelahnya pakai tasjid huruf ta al-tajiru jangan dibaca al-tajiru salah al-saubu jangan dibaca al-saubu ad-diku bukan al-diku nah al-zahabu apa arti al-zahab mas al-tajiru pedagang al-tajiru pedagang al-saubu baju pedagang baju ad-diku ayam jantan al-zahabu mas al-rojulu laki-laki al-zahra itu kembang zahra itu kembang atau bunga sim as-samaku ikan as-sufaha sayakulus as-sufaha juga sama sin pokoknya sin pakalif lam maka lamnya tidak dibaca as-syamsu matahari as-sadru dada as jangan dibaca al-sadru gak salah as-sadru dada ini benar gak al-taif ada nama travel al-taif seharusnya al-taif kemudian as-zahru punggung as-zahru bukan zuhur kalau zuhrun as-zuhru waktu zuhur zahnya fatah as-zahru punggung lam al-lahmu daging nam daging nun an-najmu bin bintang jadi ada 14 huruf komariyah ada 14 syamsiyah planet al-kawkabu kawkap itu planet tamrin nah baca kalimat berikut dan tulislah dengan menjaga kaedah-kaedah penuturan huruf-huruf komariyah dan syamsiyah ayo 55 5 pertama atri ke kanan ke kiri 55 al-baytu ad-bi-ku al-jarrisu al-babu al-polibu rian-de as-suk-karu ya kafnya pakai tasgid ya as-suk-karu terus as-suk-karu nah terus daftaru daftaru artinya buku ya dia sama dengan kurwosatun 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 juga buku daftaru juga buku terus pake doma dong al-ahu enggak panjang enggak panjang atau mana dengar ah ah kesini enggak ada ah kesini karena enggak panjang terus putusan terus wajah ya wajah al-wajhu wajah as-saudiq as terus baca as-saudiq cukup artinya apa as-saudiq teman as-saudiq teman as-saudiq yang sangat jujur nah as-saudiq itu artinya teman kalau as-saudiq soalnya panjang yang jujur itu simfa'il saudaka yasduku sidakan saudikun nah itu kalau as-saudiq baru teman kemudian set lima set ya apa arti ar-raksu kepala terus artinya bukan alisba jari alisba jari alisba itu boleh hamzahnya boleh 3 harokat baknya juga boleh 3 harokat khusus untuk jari ya hamzahnya boleh 3 harokat kepala kepala rosun kepala alisba jari ini hamzahnya boleh 3 harokat baknya boleh 3 harokat jadi antem kalau bertahak salah bukan hamzahnya boleh 3 harokat i a dan u baknya boleh 3 bi ba dan bu boleh asbu asbi usbi asbu isba boleh 3 boleh boleh isba isbi jadi antem gak bertahak salah yang penting setnya sukun mau usbu usbi usba asbu asbi boleh boleh banyak seperti huruf jah cuma ujungnya berubah fil isbi fil usbu isba usbu a a nya kan fath sisanya kan berubah berubah boleh asbu asbu usba i ya itu khusus untuk jari kari sisanya habiskan sabun asobunu sabun kuku aszufru kuku ya subuh atau waktu fajar nah zu aszufru waktu eh bukan zuhur iya zuhur kalau zuhru bunggung kalau zuhurun zuhur waktu zuhur kemudian waktu asar terus maghrib waktu isya itu tangan apa jari dia menampakkan jari ya sekarang kan ada isba tadi jari ya dan tangan isba atau isbi atau usba usbi itu jari jari kemudian kelingking ada ini aduh lupa namanya nah kalau ini sababah ini wusto ini tengah jadi tengah wusto ada khinsir ada binsir anda lupa ini khinsir sama binsir ya kelingking khinsir ini binsir anda lupa yang anda ingat sababah jadi telunjuk sababah atau sababah boleh sababatu boleh as sababahatu kalau sababah yang menyumpah kalau menyumpah biasanya pakai ini ini sababah boleh yang bertasbih tasbih pakai jari sababah boleh ini jadi telunjuk as sababah boleh as sababah ini wusto jadi tengah nah anda lupa yang khinsir binsir khinsir apakah jari manis apa kelingking binsir itu jempol yang jari manisnya anda lupa ini lupa mana khinsir mana binsir khinsir sama binsir anda lupa mana jari jari manis mana telunjuk mana kelingking ibu jarinya anda lupa apa ya lupa ibu jari lupa coba anda cari kelingking ibu ham ya benar nah kelingking khinsir nah pakai sok khin pakai khok khinsir kelingking nah khinsir berarti jadi manis bin bin sir ya ibu ham ya benar i ibu ibu jari i ibu ibu jari ibu 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 jari berarti khinsir kelingking binsir jadi manis khinsir boleh baca khinsir atau khinsor bin sir baru apa tadi jari ma manis ibu ham al-wusto itu jari tengah sabah batu nah itu baru telunjuk atau sabah itu jadi boleh dua untuk apa namanya sabah batun ini telunjuk boleh sabah hatun sabah hatun sabah hatun ini jadi telunjuk ibu ham ibu jari khinsir kelingking keling kelingking kalau khinsir jari manis jari manis ibu ibu jari ibu 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 jari sabah batun sabah hatun telunjuk sudah ini kajian pulang ada pertanyaan silakan latihan latihan ini masih mudah ap alif lam pola-polanya masih mudah jadi apa namanya sisanya insyaallah kita boleh dua sabah hatun boleh sabah batun ya ada pertanyaan ya ya subhanakallahum bihamlik ashadu allah ilah ilah antastagfirullah wa aturubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakum lakairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya